Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai pendekatan konseling kognitivisme Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Muhammad Umar Siddiq dan saya sendiri, Santri Karisma Ramadhani Pertama, yakni mengenai pengertian konseling kognitivisme menurut Ironback Pendekatan konseling kognitivisme adalah suatu pendekatan yang berfokus pada pemahaman dan perubahan pola pikir atau kognisi klien Menurut Ironback, pendekatan konseling kognitivisme didasarkan pada asumsi bahwa pemikiran yang salah atau irasional dapat menyebabkan masalah emosional dan perilaku yang tidak sehat Pendekatan ini bertujuan untuk membentuk klien mengidentifikasi pola pikir yang tidak sehat dan menggantikan dengan pola pikir yang lebih sehat dan realistis Sehingga klien dapat mengatasi masalahnya secara lebih efektif Yang kedua, yakni prinsip-prinsip kognitivisme Ironback, seorang tokoh penting dalam konseling kognitif, merumuskan 10 prinsip dasar konseling kognitif yang menjadi dasar bagi pendekatan konseling kognitif modern Prinsip ini mencakup pendekatan konseling yang bersifat kolaboratif, terstruktur, fokus pada masalah saat ini Mengajarkan keterampilan, pengelolaan emosi dan stres, keterampilan sosial, pemecahan masalah, mengubah pola pikir dan perilaku, perancang tujuan yang jelas dan realitis, serta evaluasi diri dan refleksi Yang pertama, yakni mengenai kognitif bersifat kolaboratif Yang berarti bahwa konselor dan klien bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah dan mencapai tujuan konseling Konselor bukanlah otoritas yang memberikan solusi, tetapi menjadi mitra yang membantu klien dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan konseling Kedua, kognitif bersifat struktur, yang berarti bahwa pendekatan konseling kognitif memiliki kerangka keras yang jelas dan terstukur untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir yang perilaku klien Konselor membantu klien untuk memahami pola pikir dan perilaku tidak sehat dan menggantikan dengan pola pikir dan perilaku yang lebih sehat Ketiga, konseling kognitif fokus pada masa saat ini yang dihadapi oleh klien dan bukan berfokus pada masa lalu Konselor membantu klien untuk mengidentifikasi masalah saat ini dan memahami bagaimana pola pikir dan perilaku klien mempengaruhi masalah tersebut Empat, konseling kognitif bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengubah pola pikir klien yang tidak sehat atau tidak realistis Konselor membantu klien untuk memahami pola pikir yang tidak sehat dan cara mengubahnya menjadi pola pikir yang lebih sehat dan realistis Lima, konseling kognitif mengajarkan keterampilan pengelolaan emosi dan stres sehingga klien dapat memahami masalah cara lebih efektif Konselor membantu klien untuk memahami bagaimana emosi dan stres mempengaruhi pola pikir dan perilaku klien dan mengajarkan teknik-teknik untuk mengelola emosi dan stres Kenam, konseling kognitif mengajarkan keterampilan sosial seperti keterampilan komunikasi dan pengambilan keputusan sehingga klien dapat menghadapi situasi sosial dengan lebih baik Ketujuh, mengubah pola pikir dan perilaku konseling kognitif membantu klien mengidentifikasi pola pikir dan perilaku yang tidak sehat menggantikan penguangan pola pikir yang berlaku lebih sehat Lapan, merancang tujuan yang jelas dan realistis Konselor dan klien berdasarkan dengan merancang tujuan yang jelas dan realistis untuk mencapai hasil yang diinginkan Sembilan, evaluasi diri dan refleksi konselor membantu klien dalam proses evaluasi diri dan refleksi di mana klien mengevaluasi kemajuan mereka selama proses konseling Sepuluh, menggunakan teknik-teknik spesifik konselor menggunakan teknik-teknik spesifik seperti pemeriksaan fakta, pengalian perhatian, dan latihan relaksasi untuk membantu klien Selanjutnya, yakni tujuan konseling kognitifisme Iron Beck adalah seorang psikolog dan psikiater yang dikenal sebagai bapak terapi kognitif Tujuan konseling kognitifisme menurut Iron Beck adalah sebagai berikut 1. Membantu klien mengidentifikasi dan memahami pikiran negatif dan distori kognitif yang mendasari masalah psikologisnya 2. Mengajarkan klien untuk mengenali dan mengubah pola pikir yang tidak sehat dan merugikan yang mungkin telah memperburuk masalah psikologisnya 3. Membantu klien untuk mengembangkan keterampilan dan strategis baru untuk menangani masalah psikologis dan mengatasi situasi yang menimbulkan stres 4. Mengajarkan klien untuk mengubah perilaku yang merugikan dan memperkuat perilaku yang sehat dan positif 5. Membantu klien untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang diinginkan Dengan mengikuti tujuan konseling kognitifisme ini, konselor dapat membantu klien mengatasi masalah psikologis mereka dan meningkatkan kesehatan mental mereka secara keseluruhan Selanjutnya, karakteristik konseling kognitifisme Yang mana ada beberapa karakteristik pada pendekatan konseling kognitifisme Seperti, pendekatan konseling kognitifisme ini berdasarkan pada bentuk kognitif dari sebuah tanggapan emosional Kemudian, pendekatan konseling kognitifisme ini terbatas oleh waktu Kemudian, konseling dengan terapis mempunyai keterkaitan yang sangat baik Pendekatan konseling kognitif berlaku merupakan konseling yang kolaboratif yang dilakukan oleh terapis, konseling, dan konselor Pendekatan konseling kognitif berlaku didasarkan pada filosofi stoik atau orang yang pandai melawan hawa nafsu Kemudian, pendekatan konseling kognitif berlaku yang menggunakan metode Sokratik Kemudian, pendekatan konseling kognitif berlaku memiliki program yang terstruktur dan terarah Lalu, pendekatan konseling kognitif berlaku didasarkan pada modul pendidikan Pendekatan konseling kognitif berlaku merupakan teori dan teknik didasarkan atas metode induktif Tugas rumah merupakan bagian terpenting dari teknik pendekatan konseling kognitif berlaku Karena dengan tugas rumah, para konselor memiliki informasi yang memuadai tentang perkembangan konseling yang akan dijalani oleh konseling itu Kemudian, tahapan konseling kognitifisme Yang pertama, mengumpulkan informasi tentang masalah klien dan bagaimana masalah tersebut mengaruhi kehidupan klien Kemudian yang kedua, kolaborasi dalam mengidentifikasi pola pikir yang tidak sehat Kemudian, menciptakan kesadaran akan pola pikir yang tidak sehat Kemudian, menciptakan alternatif atau solusi pola pikir yang lebih sehat Dan kemudian yang terakhir dengan mengukur kemajuan Kemudian, penerapan dalam pendekatan konseling kognitifisme Yang pertama, identifikasi pola pikir yang tidak sehat Kemudian, menyusun tujuan yang spesifik Kemudian, mengembangkan terampilan coping menggunakan teknik restrukturisasi kognitif Menerapkan terapi berlaku kognitif dan memberikan umpan balik yang positif Terima kasih atas skala perhatiannya Apabila ada kurang lebihnya, mohon maaf kami dari kelompok 8 Mengucapkan pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!